Kita ke informasi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menindah kelima perusahaan farmasi terkait penyalahgunaan bahan baku etilen glikol dan di etilen glikol yang diduga jadi penyebab kasus gagal ginjal akut. Kelima perusahaan yang diduga terkait pencemaran etilen glikol dan di etilen glikol pada obat sirop kini sudah disangsi administrasi. Selain saksi administrasi, BPOM juga mendorong penindakan pidana. Perkembangan penindakan dan saksi pidana, pertama untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, Badan POM telah melaksanakan penindakan terhadap lima industri farmasi yang melakukan tindak pidana memproduksi sirup obat mengandung cemaran tersebut di atas ambang batas dan satu distributor bahan kimia yang melakukan pemalsuan, pengoplosan profilin glikol. Kami telah mengumumkannya pada konferensi pers tanggal 31 dan 9 November. Polisi telah periksa 41 orang terkait kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Saat ini kasus gagal ginjal akut masuk tahap penyidikan. Polisi terus mendalami pemasok bahan obat sirop yang menjadi pemicu kasus gagal ginjal akut. Baris Kempolri telah melakukan pemeriksaan terhadap 41 orang. Terdiri dari 31 orang saksi dan 10 orang saksi ahli. Sedangkan untuk penetapan tersangka dalam kasus ini akan dilakukan melalui proses gelar perkara yang akan dilaksanakan secepatnya. Kementerian Kesehatan mencatat per 15 November ada 324 kasus gagal ginjal akut. 14 dirawat intensif di RSCM dengan 1 stadium 4. 111 pasien sembuh dan pasien meninggal tidak bertambah yaitu 199 orang. Angka ini menurun usai Kementerian Kesehatan melarang penggunaan obat sirop dan membatasi konsumsi obat sirop dengan kandungan zat pelarut tambahan. Ulangin lagi tanggal 15 November kasusnya 324 ya. 14 dirawat kemudian 199 meninggal dan sembuh 111. Nah ini sebagai informasi penegasan bahwa sejak tanggal 2 November 2022 ya sampai sekarang jadi dalam 2 minggu terakhir ini terjadi penurunan kasus ya. Artinya kasusnya tidak bertambah ya. Seperti apa perkembangan kasus gagal ginjal akut pada anak? Apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian? Kita terhubung dengan Jurnalis Kompas TV ada Jonah Hamonangan di Mabespori. Selamat petang Jonah. Konfirmasi apakah sudah ada penetapan tersangka di Mabespori? Jonah apakah juga ada industri farmasi yang masih diperiksa saat ini? Ya Pak Ems, dari pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka terkait dengan kasus yang gagal ginjal tapi belum dihubungkan secara resmi dimana rencananya pukul 5 sore akan dilaksanakan konfirmasi pres dalam rangka penetapan perusahaan mana atau PT mana yang menjadi tersangka. Namun perlu dicatat bahwa dari pihak Badan POM sudah mengeluarkan rilis terkait dengan adanya tersangka dimana ada 2 perusahaan yang menjadi tersangka. Nah yang menjadi catatan adalah terkait dengan penetapan tersangka yang akan dihubungkan sore nanti emang dari Direkturat Tindak Pimpinan Tertentu sudah mengantungi nama tapi ini menunggu adanya penyampaian yang akan dilakukan kepada pimpinan terlebih dahulu. Jadi gelaran perkara sudah dilakukan dan sudah ada nama-nama tersangka dimana ada kandungan yang dianggap berlebih yaitu ada kandungan EG dan DEG jadi nanti akan disampaikan. Namun ini memang masih sipang siur akan digelarnya atau tidak ofensi pers. Memang ada yang mengatakan akan dilaksanakan pukul 5 sore tapi ada juga mengatakan ini batal tapi kita akan menunggu sampai pukul 5 sore terkait dengan apakah akan ada nama yang dihubungkan secara resmi terkait dengan penetapan tersangka. Namun ada satu perusahaan yang masuk ke penyidikan yaitu adalah PT. Avifarma dimana PT. Avifarma ini dianggap sudah melanggar atau melawan aturan dalam undang-undang dikarenakan adanya campuran atau beberapa zat yang dianggap cukup berlebih dikarenakan adanya menimbulkan toksifasi atau indikasi keracunan. Nah inilah yang menyebabkan adanya kematian sebanyak 199 anak dikarenakan adanya kasus gagal ginjal. Yang pasti kami akan masih menunggu secara resmi rilis dari baris krim terkait dengan penetapan tersangka terkait dengan kasus gagal ginjal anak. Baik. Akan diumumkan rencana pada pukul 5 sore ini tadi selain AFI, perusahaan farmasi, siapa lagi yang sudah diperiksa zona oleh polisi terkait dengan kasus gagal ginjal akut? Ya Baim, terkait dengan pemeriksaan ini total 41 tapi untuk hari ini belum ada penambahan lagi penambahan pemeriksa baik mungkin dari perusahaan ataupun dari pihak lain. Jadi memang ini masih fokus pada 41 diperiksa. Nah untuk PT-PT yang masuk dalam pemeriksaan ini sebenarnya sudah ada 5 yang sudah dilakukan dan ini memang masih memungkinkan untuk bertambah tapi memang fokus utama atau konsentrasi dalam pemeriksaan khususnya di kasus gagal ginjal ini fokus pada 5 perusahaan. Nah dari 5 perusahaan ini memang ada satu perusahaan yang menjadi atensi yaitu PT AFI, menurut saja yang dalam rangka untuk mengecek atau melihat adanya ketingginya angka toksifasi atau keracunan yang ada terkait dengan adanya kandungan. Kalian masih menunggu secara resmi nanti rilis yang akan dilakukan oleh pihak Direktur Tindak-Tindak tertentu terkait dengan PT yang akan menjadi tersangka terkait dengan kasus gagal ginjal anak ini. Jonah, gambaran sedikit apakah ini menyasarnya hanya korporasi atau ada juga nanti perorangan yang akan dirilis oleh polisi? Dari yang kami dapatkan ini fokus kepada korporasinya dalam arti adalah perusahaan yang mengeluarkan obat. Jadi ada PT yang mengeluarkan obat atau misalkan seperti sirup dari obat batuk dan juga ada distributor yang mengeluarkan. Nah ini saja fokus atau konsentrasi kepada PT tersebut. Apakah nanti ada nama yang dikeluarkan baik dana perseorangan atau apapun itu ini masih menunggu. Tapi yang pasti dari yang kami dapat ini masih fokus terhadap korporasi atau perusahaan di mana perusahaan tersebutlah yang mengedarkan atau mengeluarkan kepasaran obat batuk yang fokus atau dijual kepada anak-anak yang menyebabkan dan yang meninggalnya karena gagal ginjal ini. Jalan penetapan tersangka belum ada dari BPUM yang tiba di barestrim saat ini yang dimintai keterangan atau bagaimana Joran? Pantuan kami dari pukul 2 siang sampai sekarang belum terlihat ada pihak yang datang untuk menjalankan atau menjalani pemerintah lanjutan. Pasti kami masih menunggu baik dari pihak saksi ataupun pihak lain yang menjadi tersangka untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya penaikan status menjadi tersangka tersebut. Baik. Terima kasih. Jonah Hamonangan untuk laporan Anda langsung dari Baraskri Mabespori di Jakarta.